Jawa Pres nomor uru 2 Gibran Raka Bumi Raka diangkat menjadi warga kehormatan Dayak, Kalimantan Timur. Momen ini terjadi saat Gibran berkunjung ke titik 0 km IKN Kalimantan Timur pada 16 Desember 2023. Penasbihan putra Presiden Jokowi ini disimbolkan dengan pemberian pakaian adat Dayak berbentuk rompi, kemudian beluko atau topi mahkota kebesaran Dayak Kenyah, Kalung Manik, dan Mandau. Penyerahan ini dilakukan oleh Kepala Adat Kelurahan Budaya Pampang dan didampingi Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak, Kalimantan Timur. Tanya Gibran saja, sebelumnya Capres nomor urut 3 Genjak Pranowo juga diangkat menjadi warga kehormatan Dayak. Pengangkatan itu melalui proses penyematan pakaian adat Dayak Kenyah, Kalimantan Timur. Ganjar juga diberikan rompi, kalung manik atau uleng inok, gelang manik atau leko inok, topi kebesaran adat atau bluko, dan mandau atau suahpuk saup tulang. Gibran melanjutkan rangkaian kampanyenya dengan melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya itu, Gibran menyebut sekarang akan berfokus pada pemerataan pembangunan yang tidak Jawa sentris. Menurut Gibran, sejauh ini investasi di Pulau Jawa sebesar 53% dan itulah yang membuat kawasan tersebut menjadi pusat pembangunan saat ini. Di sisi lain, banyak daerah di luar Pulau Jawa mengalami ketertinggalan dari segi perekonomian, kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur. Karena hal ini, Gibran menekankan pentingnya pembangunan berata agar semua wilayah memiliki kekuatan infrastruktur yang sama. Ia juga mengaku akan berfokus untuk menaikkan industri kreatif hingga UMKM. Terima kasih telah menonton!